Anda kembali menyaksikan fokus pagi bersama saya Nurul Cinta Dan saya Ilham Ardiansyah Pemirsa dari Pekan karena BRI Liga 1 Madura United jadi pemuncak kelasmen sementara Usai menang 1-0 atas PSIS Semarang Sementara itu Arema FC meneruskan tren negatif Jadi 6 laga tanpa kemenangan Setelah ditekuk 4 gol tanpa balas oleh Barito Putra Madura United menghadiri tantangan PSIS Semarang Di Stadion Gelora Bangkalan Madura Jawa Timur Mereka akan kenam BRI Liga 1 Sabtu petang Dua tim langsung bermain terbuka sejak awal Percobaan dari jarak jauh jadi senjata kedua kubu di interval pertama Di lompok kedua di gelanang tuan rumah Francis Corifera Punya khas apik lewat tendangan bebas Namun bola mas membentur tiang Kebuntuan bagi Madura akhirnya pecah Setelah Beto Goncalves menanduk dengan sempurna Umpan dari Rivera pada menik 81 Laskar Sampakirap menang 1-0 Peraih tiga kemenangan beruntun Sekaligus menggeser PSIS Jakarta dari puncak kelasmen sementara